Pemirsa 6 mayat nelayan ditemukan di dalam kapal di sekitar perairan pulau Trumpung, Cilegon, Banten. Sementara puluhan nelayan dirawat di rumah sakit dan dikarantina di kapal. Petugas gabungan mengevakuasi 6 jasad nelayan yang ditemukan di kapal motor Sri Mariana di perairan pulau Tempurung, kota Cilegon, Banten. Tidak hanya itu, dari kapal tersebut petugas juga mengevakuasi 14 nelayan ke rumah sakit karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten, Resi Arisandi mengatakan korban yang tewas itu meninggal tidak bersamaan saat pelayaran dari Samudera Hindia. Ada 6 orang yang meninggal, 7 orang sakit, 16 masih kita observasi. Jadi bertambah lagi, sekarang ada 14 orang yang ada sudah di rumah sakit. Jadi proses meninggalnya sedang kami observasi, sedang kami teliti, dan diperiksa hasil pemeriksaan darahnya ke BBLKM Jakarta. Ditambahkan Resi Arisandi, masih ada 16 nelayan lain yang saat ini harus dikarantina di kapal meskipun kondisi mereka sehat. Dari hasil pemeriksaan sementara, para nelayan tersebut berangkat dari Sibolga, Sumatera Utara menuju Teluk, Jakarta. Dari kota Cilegon, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Selanjutnya pemirsa untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Bapak Resi Arisandi selaku Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan. Selamat pagi Pak Resi. Pertama kami ingin mengetahui sebenarnya apa penyebab meninggalnya 6 nelayan tersebut Pak? Sebenarnya apa penyebab meninggalnya 6 nelayan tersebut Pak Resi? Perihal meninggalnya 6 nelayan ini masih kami teliti di lab Balai Besar, lab Kesehatan Masyarakat Pak. Namun apakah ada dugaan awal Pak, dugaan sementara? Dugaan sementara mungkin kami dari faktor, Mbak, binatang. Baik. Ini dari informasi yang kami terima kan juga ada 16 nelayan lainnya ya, yang harus dikarantina di kapal, kemudian juga 14 nelayan di evakuasi kerubah sakit. Kondisinya seperti apa, Pak? Jadi, Iji, Pak, untuk yang di rumah sakit, 7 sudah boleh pulang, dikarenakan sudah sehat, jadi masih ada 7 lagi yang dirawat. Untuk teman-teman yang di kapal, yang 16 orang ini, masih kita lakukan observasi terus, mereka masih Alhamdulillah sehat. Baik, tapi artinya kondisi di kapal memang sudah aman? Kondisi di kapal sudah kita disinfeksi, Mbak. Seluruh kapal sudah kita lakukan penyemprotan. Mudah-mudahan kapal dalam keadaan baik. Kemarin juga tinggi gana sudah meriksa keadaan udara di kapal sudah baik. Baik. Kami ingin memastikan, Pak, berarti hingga saat ini berapa nelayan yang masih harus berada di kapal? Hari ini kita akan turunkan 16 nelayan yang ada di kapal untuk dikarantina di daerah, Mbak. Baik, selanjutnya tindakan terhadap para nelayan itu seperti apa, Pak? Nanti dikarantina berapa hari mungkin bisa dijelaskan, Pak Resi? Kita akan lakukan karantina selama 10 sampai 14 hari. Kita akan pantau terus kesehatan mereka dari pagi sampai dengan sore, kita akan kunjungi terus. Baik. Pak Resi juga mungkin bisa informasikan, ini kan cukup banyak ya, Pak, nelayan dalam kapal tersebut. Mereka berasal dari mana saja? Dari berbagai macam provinsi, Mbak, paling banyak dari Jawa Barat ya. Baik, untuk pihak keluarga sudah terinformasi semua ya, Pak? Sudah, sudah terinformasi keluarga yang di daerah tersebut. Baik. Mungkin dari pihak Balai Kekarantinaan Kesehatan ada imbauan juga, Pak, mungkin untuk pelayaran-pelayaran selanjutnya? Saya menghimbau kepada nelayan maupun pengguna jasa pelabuhan harus menjaga PHBS berlaku hidup sehat, Mbak. Bersih dan sehat, lalu setiap 6 bulan sekali kapal harus diperiksa. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak Resi Arisandi selaku Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan, Kelas 1, Banten.